Ya, menanti wajah baru Ciriwung, dialog kita lanjutkan kembali. Ini ya, apa namanya? Tadi menanti wajah baru Ciriwung, Mas Nirwono juga mengatakan bahwa bisa wajah baru Ciriwung itu muncul. Seperti itu bukan hal yang mustahil, tapi persoalan tinggal mau apa enggak? Itu dia, sebetulnya. Bisa, ini bukan sesuatu yang luar biasa. Saya mencatat penyataan Mas Nirwono Yoga. Apa namanya, cuman ini di hati masing-masing nih sebetulnya. Ya, yakin enggak kalau ini akan diwujudkan? Diwujudkan. Keyakinan itu ada, tapi kerja yang penting. Iya, ini bisa. Secara teknis enggak ada yang susah loh ya. Maksudnya, secara teknis enggak ada yang susah. Artinya, perancangnya enggak ada masalah. Bisa lah kita mendesain seperti model seperti itu. Karena persoalannya pun diketahui sebenarnya. Saya yakin, ahli tata kota banyak. Mas Nirwono Yoga ini kan bisa di arsitek kurang apa. Secara teknis, PU juga punya kemampuan teknis untuk membangun. Jadi, lebih kepada persoalan, kalau kita belajar dari keberhasilan Accent Games ya. Ini kuncinya ada di Presiden. Kuncinya ada di Presiden. Jadi gini, kalau memang Pak Jokowi serius ingin memwujudkan ciliwo model kayak si Cheng Gui Chion ini ya. Maka hal yang paling bisa dilakukan yaitu langsung dipimpin oleh Pak Jokowi. Bukan gubernur lagi. Jadi, tidak perlu menunggu mereka bekerjasama, menyatukan visi, kemudian juga saling konsultasi. Seperti itu, tapi ketika ada perintah dari Presiden, harusnya itu semuanya. Dan itu langsung diawasi. Diawasi dalam arti kalau di Jakarta kan setiap minggu, bahkan setiap bulan bisa dilakukan inspeksi. Nah, ini saya yakin dalam waktu 2-3 tahun, mestinya kita punya spot lah seperti di Korea Selatan. Kalau langsung dipimpin oleh Presiden. Kalau dari pengalaman yang kemarin ya, Accent Games. Tapi kalau tidak, 5 tahun pun saya nggak yakin. Ini kayak mendukung Jokowi di 2019. Di luar politik ya, di luar politik ini. At least kan ada apa ya, ada itikan baiknya dari sekarang. Saya berharap justru gini mas, kalau ini menjadi program ritas pemerintah, nasional dalam arti, siapapun Presidennya harus punya komitmen untuk menata sungai. Dan ini harusnya tidak hanya sungai Ciliwung, bagaimana 13 sungai yang lewat di Jakarta. Oke, dan sebenarnya tidak hanya Jakarta, ketika misalnya itu sukses di Ciliwung, ataupun juga kemudian sukses di 13 sungai lainnya, itu juga bisa direplikasi. Sangat, sangat. Indonesia ini contohnya mudah sekali. Kalau Jakarta berhasil menakukan suatu penataan, itu dengan mudah kota-kota besar di seluruh Indonesia langsung jalan. Banyak hal seperti yang sudah dilakukan, contohnya seperti Car Free Day ya. Bagaimana Car Free Day Sudirman Tamrin ini berhasil menginspirasi hampir sebagian besar sekarang kota-kota besar di Indonesia membuat acara Car Free Day di hari Minggu. Nah, tapi terkait dengan mengubah wajah sungai ini, ternyata Jakarta kan Presiden Jokowi punya harapan. Jakarta kemudian mengubah Ciliwung itu. Tapi ternyata daerah lain seperti Jawa Barat juga mereka akan mengubahkan itu. Nah, itu yang tadi kita bahas ya. Sebenarnya kalau kita belajar tadi si Pak Retwan Kamil mengusulkan Kalimalang, bahkan disini sudah siap, sebenarnya bukan hal yang mengejutkan ya. Karena beliau juga sudah melakukan hal yang sama di Cikapundung, Bandung. Itu bagus? Bagus. Saya belum pernah lihat. Bahkan wajib datang, Mas. Oh, wajib datang ya? Di tengah kota itu ya. Oh, ini rekomendat nih berarti ya? Sangat rekomendat. Jadi kalau kita datang ke Bandung, salah satu tempat tujuan wisata sekarang itu ada di Teras Cikapundung namanya. Oke, juga. Teras Cikapundung itu sama sebenarnya. Sungai yang melewat Cikapundungnya di daerah jantung kota Bandung, kemudian ada spotnya, Mbak Armie. Jadi nggak seluruh sungai Cikapundung, tapi spot yang pat di tengah kota gitu ya, ditata ulang dengan bantuan dari Kementerian PUPR. Nah, kembali lagi. Ada campur tangan pusat ternyata untuk mewujudkan hal itu. Terkait dengan spot ini, saya sebenarnya satu hal yang apa ya, masih mengusik saya. Itu adalah kalau misalnya kita hanya concern ke satu spot, parolah misalnya dua ataupun tiga kilometer. Seperti itu. Nah, tapi bagaimana dengan daerah sungai yang di luar spot itu? Iya, dari hulu-hulu yang tadi. Jadi jangan sampai ketika spot ini dibenerin, kemudian yang lain juga masih mengundang masalah. Iya, itu yang tadi saya katakan. Kalau kita ingin membunuh sungai, mau tidak mau harus bicara dari hulu sampai dengan hilir. Nggak bisa dipotong sepotong begitu. Kalau kita bicara estetika, oke lah, taruh satu dua spot untuk estetika kotanya. Tapi begitu kita bicara soal fungsi dari sebuah sungai, maka kita bicara harus bicara dari hulu sampai dengan hilir. Dan fungsi utamanya adalah sungai itu adalah tempat kebutuhan air bagi kota. Dan ini kan menarik sebetulnya. Prinsipnya itu. Kalau seandainya yang di tengah dulu, misalkan sudah jadi ini amik, paling enggak yang punya urusan di hulu, bakal malu kan? Iya, betul. Masa sih ini udah bagus, gua kasih sampah sama limba. Sampah terus-terusan. Tapi kan masalahnya kalau banyak juga yang mungkin jangan-jangan tidak tahu malu. Itu budaya yang menurut saya harus dirubah ya. Karena kalau mau membersihkan suai, masalahnya itu di hulu lah. stop lah buang sampah dari hulunya itu enggak akan mengalir. Jadi untuk membersihkan sungai, yang pertama harus membersihkan hati amin. Supaya tidak buang sampah sebarangan. Itu budaya yang sampai negara terus terang kita akui susah untuk dihentikan ya. Janganlah buang sampah di sungai, masih buang sampah di jalanan aja itu masih susah banget rasanya. Betul, betul. Ini hal sepilih tapi ternyata belum mampu merubah itu. Padahal itu sebenarnya memegang faktor krusial. Nomor satu, iya. Nah, kalau tadi misalkan Mas Nirwono Yoga bilang bahwa kalau ini sudah dilakukan di Jakarta, biasanya ini menjadi multiplying effect di daerah lain. Betul. Enggak ada salahnya juga kalau seandainya apa yang terjadi di daerah, itu juga menjadi contoh bagi Jakarta. Oh, jadi Jakarta mencantok. Nah, ini kekurangannya di situ ternyata Mas. Entah kenapa, kota Jakarta itu dalam pembangunan selama 40 tahun terakhir ini ya, bisa dikatakan agak alergi kalau dia harus mencontoh kota di Indonesia yang berhasil. Oke. Termasuk juga Jawa Barat yang ketika mereka berhasil. Kita lebih suka, orang Jakarta, di rumah pemerintahan kota Jakarta, lebih suka kalau dia mencontohnya itu selalu kota-kota di luar negeri. Nah, ini mindset yang selama ini saya amati. Paling tidak dalam 40 tahun terakhir. Contoh sebenarnya, selain Bandung, Surabaya kan juga sangat serius membersihkan sungainya gitu. Nah, artinya kan kalau kita mau lihat contoh, momennya Surabaya juga menjadi percontohan yang bagus untuk membersihkan sungai gitu ya. Tapi itu ternyata juga tidak mampu tuh merubah, menularkan hal yang sama di Jakarta. Kalau seandainya, ini kan Ridwan Kamil di Jawa Barat itu sudah di Instagramnya sudah, apa namanya, ancar-ancar gitu ya. Bahwa dia akan membuat Kalimalang yang itu akan sampai ke Jakarta, itu seperti Ciong Giacon itu. Tapi itu pasti spot-nya aja, Mas. Apa maksudnya seperti kata Mbaharmi tadi, tidak mungkin sepanjang Kalimalangnya. Betul, tapi paling tidak ketika itu kejadian, dan itu kan daerah yang paling dekat dengan Jakarta gitu. Kalau itu aja terjadi, Jakarta belum melakukan apa-apa, saya kira malu. Nah, itu dia. Jadi kita sama-sama menantikan akan seperti apa nih Jakarta, apakah segera juga ketika, mungkin sekarang kan lagi rapat tuh katanya, mungkin mereka juga sedang membahas seperti apa nih persiapan. Ya, tadi Mami bilang, si RK bilang bahwa dalam waktu seminggu depan aja sudah ada Kalimalangnya, harusnya Ciliwung kan juga harus bisa menyiapkan. Nah, itu dia. Mungkin sekarang semua sedang apa ya, sedang memotongkan rencana. Kita harapkan, dan Jakarta jangan mau kalah pastinya. Oke. Oke, terima kasih Mas Nirmor. Selamat menikmati di Lansetok. Dan Mirsa, beragam informasi menarik lainnya masih akan kami hadirkan di Lansetok.